kena tipu sampai 15 juta guys saya pernah ngalamin 2020 beli platinum 15 juta babynya sipul platinum eh pas makin dewasa kok malah makin hitam pas udah 1 tahun 4 bulan balik lagi ke normal sampai sekarang ini ikan masih ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya arpan gimana teman teman kabarnya mudah mudahan teman teman sehat ya guys ya sehat selalu guys oke jadi di video kali ini saya mau ganti pasir hitam ini sama pasir putih guys terus saya akan kasih background di tanknya saya akan kasih background warna putih juga guys dan entah kenapa ini platinum ini ya guys ya jadi ada bentik hitam di badan dan ada noda hitam juga guys di kepalanya guys ya ini teman teman bisa lihat mungkin dari apa dari pasir hitamnya jadi platinumnya menjadi hitam apa gimana kurang tahu guys ya ini adalah ikan Asiatica platinum guys itu guys hitamnya jadi makin banyak awal mula saya beli tidak ada tanda tanda hitamnya guys putih mulus guys tapi gak tahu kenapa ini udah hampir 10 hari jadi ada warna hitamnya guys teman teman bisa lihat juga tuh di badannya itu ada bintik bintik hitam di pas sisiknya itu guys tuh terus yang lebih jelas lagi ini di kepalanya ya di kepalanya tuh guys nampak jelas berwarna hitam guys nah kemarin kan saya posting di youtube shot guys terus ada yang komen juga dari subscriber guys ini namanya Entin Kartini ya guys ya dia bilang nanti size 20 up balik ke normal bang gue punya dan ngalamin bang terus saya jawab emang iya bang terus dia jawab lagi coba aja bang kalau real platinum kepalanya gak mungkin kotor sekalanya kotor juga bebayang terus saya jawab lagi iya bang soalnya pas beli gak ada bintik hitam tapi sekarang udah ada hitam di kepala sama badannya terus dia menjawab juga saya pernah ngalamin 2020 beli platinum 15 juta babynya si full platinum eh pas makin dewasa kok malah makin hitam pas udah 1 tahun 4 bulan balik lagi ke normal sampai sekarang ini ikan masih ada terus saya jawab lagi oke nanti saya akan update terus gimana perkembangannya balik ke normal apa enggak ya bang terus dia jawab kalau real platinum pasti hitamnya pudar semakin dewasa dulu di background apa sama pasir malang warna apa terus dia jawab background putih pasir balik full putih itu punya situ awalnya full putih makin lama keluar hitamnya mau balik ke normal katanya sama kayak yang pernah saya alamin 2020 oke guys jadi itu pengalamannya enten kartini mungkin dia kena tipu apa gimana saya kurang tahu sampai 15 juta guys dia beli ikannya dan mudah-mudahan ini tidak terjadi dengan ikan saya ya guys ya mudah-mudahan ikan saya bisa kembali normal warna putihnya dan bisa menghilang warna hitamnya guys ya jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada ikan saya guys jadi kita lanjutkan videonya guys jadi ini saya sudah selesai ini pasir putih dan saya sudah pasang background tinggal isi air aja guys oke guys jadi saya mau ambil airnya dari aquarium ini guys ini tempat udang-udang buat pakan dan disini saya pakai filter jadi ini airnya bagus guys oke jadi langsung saja kita akan isi airnya guys ini ada ikan apa nih guys yang tahu boleh komen guys apa ini ikan apa nih guys sana ada sapu-sapu juga tuh guys oke guys kita langsung saja isi airnya guys oke guys ini airnya sudah turun sudah mulai masuk guys ini dari aquarium yang tadi kita tunjukin yang tadi saya tunjukin mungkin akan saya isi setengah aja guys tidak usah banyak-banyak ya guys ya kita akan isi setengah saja ini guys pasirnya kayak plastik gitu guys tapi masa plastik bisa tenggelam ya kata orang aquarium ini batu kata orang yang jual pasirnya ini batu kristal yang di kiling katanya 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 saya gak tau yang tau boleh komen guys paling saya akan isi segini aja segini segini aja pas sambungan sambungan scotlight oke kita tunggu saja guys nanti kalau sudah selesai kita akan latakan pasirnya guys oke guys sudah selesai ini kita ratakan pasirnya guys ini guys sudah selesai guys tinggal nunggu jernih aja airnya ini masih berkabut kalau dilihat dari langsung jadi biar turun dulu kabutnya mengendap di pasirnya ini pasir yang sangat halus jadi masih mengambang di atas oke kita tunggu sampai turun oke guys jadi kita akan masukkan ikannya lagi guys ini udah saya diamkan tadi selama berapa menit eh berapa jam ya sekitar 3-4 jam soalnya masih berkabut tadi guys masih banyak yang pasir halusnya itu masih berkeliaran guys dan sekarang sudah tidak ada ya sedikit oke jadi kita akan langsung masukkan saja sama air-airnya guys oke 3 2 1 go tenang 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 ya guys mudah-mudahan putih ya oke guys jadi ini selama 10 hari sudah 10 harian kurang lebih saya kasih makan udang guys dan kali ini nanti kalau sudah mau makan dia saya mau coba kasih cacing guys cacing tanah oke jadi kita akan coba kasih cacing guys mau gak dia ya kasihan belum makan dari pagi dia ini guys sudah ada satu ekor cuma saya potong 2 cacing guys kita akan goda goda dulu guys mudah-mudahan dia mau makan ya makan langsung guys oke dia guys ini dia mau makan gak nih kita coba masukin ini makan makan langsung dimakan langsung mau dia lapar ya kelaparan guys kita kasih satu potong lagi hai hai wuih nempel di kacanya guys eh kita ambil dulu guys eh datang lagi guys eh jatoh mulu eh licin guys oke jadi kita akan kasih aja langsung guys naik 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 guys celupin aja wuhh langsung dimakan lagi guys satu ekor cacing guys wuhh udah selesai dimakan guys oke guys jadi nanti akan saya update perkembangan ikan ini apakah akan muncul hitamnya seperti yang komen di video saya atau akan menjadi lebih putih guys ya kita akan lihat nanti perkembangannya guys mudah-mudahan full putih ya guys ya platinum oke jadi videonya cukup sampai disini saja terima kasih yang sudah nonton jangan lupa untuk like comment and subscribe guys